Intro Tuan-tuan dan paham yang amat dia berhormati Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih dan atur setia bersama di dalam channel ini Baru-baru ini kita dengar kecaman demi kecaman Terhadap PMX Sudah pasti daripada musuh-musuh Anwar Ibrahim Musuh itu daripada PM kita pun tak tahu Tapi sudah pasti banyak pemimpin politik yang juga mengecam Anwar Bahkan sehingga ada pihak yang membuat kenyataan Anwar ini tidak bekerja Anwar tidak layak untuk jadi PM Tidak layak untuk menjadi Menteri Kewaan Nah saudara-saudara berkaitan dengan ini Benarkah PM tidak lakukan kerja Benarkah Menteri Kewaan tidak membuat kerja dengan baik Adakah Anwar Ibrahim tidak berusaha untuk negara dan rakyat Nah saudara-saudara ini jawabannya Yang pasti mengejutkan semua pihak yang cuba untuk menjatuhkan Anwar Yang cuba untuk mengecam Anwar apatah lagi Yang mengadakan himpunan anti-Anwar Gelombang Selamatan Malaysia dan sebagainya Kerajaan kurangkan hutang negara bukan cakap kosong Nah ini bermakna Anwar Ibrahim selangkah Ataupun mungkin dua langkah Ataupun mungkin berlangkah-langkah di depan Mengalahkan musuh politiknya mungkin termasuk Muhyiddin Termasuk Mahathir Kerajaan telah mengurangkan hutang negara Daripada RM100 bilion pada setiap tahun 2021 dan 2022 Kepada hanya RM93 bilion sahaja pada tahun 2023 Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada tahun 2024 Katanya kerajaan Dijatka akan berhutang sebanyak RM86 bilion sahaja Nah kalau ini satu perkara yang positif dan difahami oleh rakyat Bukankah ini satu indikator Ataupun satu sebab utama Anwar Ibrahim Perlu dikekalkan sebagai PMX Sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya akan datang Election nanti, pilihan raya nanti Jangan sokong orang lain tapi sokong PM Rasanya ini boleh jadi satu indikator Anwar menjawab dakwaan kononnya Kerajaan Malaysia Madani Pimpinan beliau tidak serius dalam mengurangkan hutang negara Herob ikut minggu lalu mengenai kedudukan hutang negara Seolah-olah PM Anwar tidak memberikan maklumat yang benar Tentang kedudukan hutang negara Saya sudah jelaskan bahwa ada hutang yang kita warisi Yang mencecah hingga RM1 hingga RM1.5 triliun Memang komitmen kita untuk mengurangkan hutang Dan ini kita lakukan Kata Anwar Saudara-saudara inilah bukti bahwa Anwar Ibrahim Seorang pemimpin yang amat relevan untuk dikekalkan Seorang pemimpin yang berbibawa Seorang pemimpin yang berjiwa rakyat Kita jangan tengok isu lain Tapi kita tengok isu hutang negara Dan inilah yang dilakukan PM Saudara-saudara berkaitan dengan ini Apa komen Anda Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Hai, halo, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak Yang amat dihormati semua Baru-baru ini kita digemparkan Dengan satu berita Kononnya PAS dan UMNO mengadakan kerjasama Untuk perbincangan bagi Berhadapan pilihan raya umum ke-16 nanti Ada yang kata perkara ini benar Namun ada juga menafikan perkara ini Kalau ia pun ada Menurut Zahid Hamidi Sebagai Presiden UMNO Mungkin itu hanyalah pertemuan tidak rasmi Namun tuan-tuan dan bapak ini Satu kenyataan terkini Zahid Satu pendedahan terbaru Zahid Kononnya ada wakil pembangkang Mahu jumpa Tapi Zahid tolak Melalui perkongsian daripada Malaysia kini Bertarik 27 Julai Ada wakil pembangkang Mahu jumpa Tapi Zahid tak nak dipatuk dua kali Persoalannya Bila Zahid kata Tak nak dipatuk dua kali Adakah kepimpinan pembangkang Ataupun wakil pembangkang Yang mahu berjumpa dengan Zahid Ataupun Anwar Ataupun wakil daripada kerajaan Adakah wakil daripada pembangkang ini Adalah daripada Parti PAS Ataupun Bersatu Nah itu menjadi persoalannya Presiden Amno Ahmad Zahid Hamidi Mengakui Ada wakil daripada Parti pembangkang Yang meminta untuk Bertemu dengan Zahid dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Bagi membincangkan Usaha membentuk kerjasama Dalam menghadapi PRU ke-16 Wow Makna kata bukan Ahli parlimen kerajaan Yang mengadakan pertemuan Bersama dengan PAS Bersama dengan Bersatu Ataupun Amno Tetapi menurut Zahid Ada wakil parti pembangkang Meminta untuk Bertemu dengannya Dan Anwar Ibrahim Bagi membincangkan Usaha Membentuk Kerjasama Pada PRU ke-16 Nah persoalan yang Paling utama Adalah Siapakah Wakil pembangkang itu Adakah daripada Bersatu Parti Muhyiddin Ataupun daripada PAS Parti Hadi Awang Bagaimanapun Nah ini komen Zahid Ahmad Zahid Yang juga pengurus CBN Berkata Dia masih belum terbuka Untuk berjumpa Dengan Wakil Parti berkenaan Ada Delegasi yang datang Mau jumpa Saya dan Anwar Saya tidak terbuka Hati lagi Jumpa mereka Saya pesan Jangan dipatuk Ular yang sama Untuk kali kedua Di tempat yang sama Katanya Seperti Dilapor Berita harian Dia berkata demikian Ketika berucap Merasmikan Mesyuarat Perwakilan UMNO Bahagian Tebrau Di Dewan Taman Adalah Di Johor Bahru Sebelum ini Zahid menafikan Ada pertemuan Tidak rasmi Dengan pemimpin PAS Rupanya Zahid berkata Menafikan Ada pertemuan Tidak rasmi Dengan pemimpin PAS Bagi membincangkan Kerjasama Untuk menghadapi PRU akan datang Persoalannya Kalaupun ada Pertemuan tidak rasmi Mungkin itu pun Bukanlah satu pertemuan Yang boleh Menjadi Satu Yang akan Mengganggu Bukat Kedudukan kerajaan Hari ini Jadi saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Apa persoalan Yang boleh ditimbulkan Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Terima kasih